Alah roh kudus jamah hatiku dengan urapanmu Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang terakhir Dari seri firman Tuhan di bulan ini ya saudaraku Enlarge by favor Bagaimana kebaikan Tuhan itu memperbesar hidupmu saudara Dan saya ingin mengawali dengan kesaksian ya saudara Biasanya kalau kita sebelum khutbah ada kesaksian Tapi kali ini kesaksiannya oleh Daud saudara Apa yang Daud katakan ketika dia bersentuhan dengan favor yang membuat hidupnya besar Yuk kita buka ya Kita lihat dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-22 Ayatnya yang ke-32 sampai 36 yang sudah ketemu katakan amin Yang ketemunya cepat banget karena lihat ke depan katakan amin Saudaraku Yuk kita akan baca bergantian ayat yang ke-32 saya bacakan Saudara baca ayat 33 ya Nanti ayat 36 kita baca bersamaan Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan Dan siapakah gunung batu Selain daripada Allah kita Ayat 33 dengan suara keras Allah Dia lah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat Dan membuat jalanku rata Taukah saudara kenapa Daud sampai mengatakan demikian Secara manusia saudaraku Daud sudah celaka saudara Secara manusia hidupnya sudah berakhir Seorang anak biasa-biasa yang tidak punya backingan siapapun dikejar oleh raja Dengan backingan seluruh pasukan yang ada di negara itu saudaraku Disitulah Daud berkata Siapakah Allah selain dari Tuhan Disanalah dia belajar mengenal Allahnya Siapakah dia Dia gunung batu Daud melanjutkan dan berkata Dia sudah menjadi tempat pengungsianku Masih ingatkah saudara ketika Daud bersama dengan orang-orang terbuang di gua Adulam Orang-orang yang secara dunia sudah tidak dipandang sebelah mata Mereka yang sudah diasingkan Mereka yang sudah ditolak Di saat dimana tidak ada tempat untuk mereka pergi Tempat untuk mereka mengungsi Daud berkata Tuhan dia pengungsianku yang kuat Mana ada toh saudaraku Gunung batu macam begitu Tempat dimana Daud harus lari Daud bisa berkata dia membuat jalanku rata Masuk akalnya dimana Yang ada Daud harus lari dari satu tempat ke tempat lain Melalui gunung batu yang terjal Sudaraku Saya pernah mengalami Sudara Di Israel itu namanya kalau sudah gunung batu Tidak ada yang namanya jalannya rata Nonsense Tapi Daud katakan dia bersaksi Tuhan sudah jadi membuat jalanku itu rata Dia melanjutkan dengan berkata yang membuat kakiku seperti kaki rusak Rusak itu terkenal seperti apa Bapak Ibu? Lincah Dia bisa lompat dari satu tempat ke tempat berikutnya dengan begitu Cantiknya Saya bisa membayangkan pada saat itu Sudaraku buat Daud Dia tidak merasa itu sesuatu yang mudah Tapi entah bagaimana Bahkan sekalipun diizinkan ada di dalam permasalahan Kakinya bisa melompat dengan begitu cantiknya Sudaraku Dan Daud sekali lagi berkata Siapakah kalau itu bukan Tuhan? Daud lanjut lagi dan dia ngomong seperti ini Dia membuat aku berdiri di bukit Yang seharusnya Daud itu ada di lembah Dia ada di keadaan yang sangat rendah bu Dikejar-kejar tidak punya masa depan Tapi Daud berani berkata Tuhannya membuat dia berdiri di atas bukit Ayat 35 yuk kita baca sama-sama boleh Bapak Ibu dengan suara keras yuk Dia yang mengajar tanganku berperang Sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga Pernahkah saudara merasakan dalam kehidupan ini Saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan Tapi somehow saudara Dia membuat kamu tahu apa yang harus dilakukan Daud ngomong I don't know how Tanganku bukan tangan yang terlatih untuk berperang Daud bukan man of war saudaraku Dia bukan prajurit Dia gak tahu bagaimana cara berperang pak Tapi somehow Tuhan mengajar dia memegang busur Dia yang tadinya gak bisa entah bagaimana jadi bisa saudaraku Ayat 36 yuk sama-sama dengan suara keras Kita baca 23 Juga kau berikan kepadaku Perisai keselamatan Dengar ini saya bacakan buat saudara Kebaikanmu telah membuat aku besar Ini kesaksian dari Daud sendiri loh saudara Ini ceritanya Daud sendiri Daud sadar sesadar-sadarnya He was nobody Dia bukan siapa-siapa Dia bukan orang terkenal Dia bukan orang hebat saudaraku Daud sadar ketika dia menoleh kehidupannya ya saudaraku Dia melihat ke belakang Dia dibuat takjub oleh Tuhan Dia tahu siapa dirinya Bagaimana dia dulu Seperti apa rupanya di keluarganya Seperti apa lingkungannya Daud sadar Justru karena itu ketika dia berjalan maju Dan dia menoleh ke belakang Dia katakan Engkau telah membuat aku besar Karena Daud itu ngerti siapa dirinya pak Daud bukan orang terkenal Pastor how do you know Ditulis kok Iya saudara bahkan sampai di titik Daud itu sudah berani maju Ngelawan Goliat Orang-orang itu gak kenal Daud itu siapa Saya buktiin ya Kita lihat ya ayatnya Yuk 1 Samuel 17 Kita buka 1 Samuel 17 Ayatnya yang ke 55 Kita lihat Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu Berkatalah ia kepada Abner Jadi waktu Saul melihat Daud itu jalan mau melawan Goliat Saudaraku Saul itu tanya sama panglimanya Abner Anak siapakah orang muda itu Abner Jawab Abner Demi Tuhanku yang hidup ya Raja Sesungguhnya apa Aku tidak tahu Daud ini benar-benar nobody saudara Dia bukan siapa-siapa Itu sebabnya Daud berkata ya Tuhan Engkau yang telah membuat aku menjadi besar Doa saya dari mulut setiap pribadi Lepas pribadi Lepas pribadi Lepas pribadi Lepas pribadi Di tempat ini Sama seperti Daud berkata Oh saya berdoa Oh saya berdoa the favor of God Oh saya berdoa the favor of God Kemurahan Tuhan Kebaikan Tuhan Membuat engkau mulutmu berkata Engkau telah membuat aku besar Oh aminmu yang paling keras Saudaraku Jadi 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 Atas kehidupan saudara Dia yang bukan siapa-siapa Saudaraku Daud yang totally aware Dan dia sangat amat sadar Itu sebabnya Daud itu ngomong Saudara dalam 1 Samuel 17 Ayat 2 Samuel 7 Maaf saudara Daud itu sampai ngomong Ayat yang ke-18 Daud ngomong kayak gini Siapa aku ini ya Tuhan Allah Siapa keluarga ku Sehingga engkau membawa aku Sampai sedemikian ini Ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku Yang hari ini kau nobody Sama seperti Daud Engkau berkata Siapa aku ini Tuhan Siapa keluarga ku Kami dari keluarga biasa-biasa Orang tidak kenal kami Orang tidak tahu kami Kami tidak punya latar belakang Untuk bisa sukses Bisa sama seperti Daud Ketika kau berkata Siapa aku ini Tuhan Siapa keluarga ku Engkau diperbesar Engkau ditangkap Oleh yang namanya Favornya Tuhan Boleh gak Bapak Ibu Yang tepuk tangan Bukan hanya yang di bagian depan saja Oh sorry saudara Saya apresiat teman-teman Yang ada di depan ini I do apresiat Tapi yang saya tahu Ketika firman diberitakan Yang butuh Bukan teman-teman Yang ada di depan saja Saudara 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 Bahkan sampai di ujung Yang saya tidak bisa melihat Saudara Ketika firman diberitakan Terserah orang kiri kanan Saudara Mau seperti apa Tapi kalau kau tahu Itu yang Tuhan mau kerjakan Atau hidupmu Katakan aminmu yang paling keras Dan kalau kau tepuk tangan Tepuk tanganmu yang paling meriah Buat Yesus Tuhanmu Buat dia yang mengerjakan Jauh Lebih Dari yang sanggup kau pikirkan Yang kau bayangkan Karena itu kau bertepuk tangan Saudaraku Jangan serahkan tugas itu Kepada yang di depan Lihat kiri kanan Saudara katakan Nanti berkatnya hanya yang di depan Jangan mau Saudara Doa saya berkat itu Turun atas Saudara Bukan hanya yang di depan Sampai yang di ujung belakang Sampai yang paling ujung pun Tuhan kerjakan Daud sangat sadar Saudara Dia ngerti siapa dirinya Pak Dia hanya seorang anak muda biasa Bahkan sorry loh Saudara Ayahnya aja gak ngereken dia kok Masih ingat kisah Ketika mereka dipanggil maju Untuk menjadi Diurapi Samuel Menjadi raja Saudara boleh saya tanya gak Kira-kira kalau ada kontes nih Untuk jadi raja Menurut Saudara loh Saudara punya anak Dimajuin semua gak Ya iyalah Gak apa-apa Perkara berhasil Gak berhasil Yang penting dicoba dulu Saudara Jadi raja loh Tapi bisa-bisanya Dari seluruh anak-anaknya Hanya satu yang gak dimajuin Pak Artinya apa Pak Bapaknya sendiri Udah gak percaya sama Daud Bapaknya sendiri Tidak melihat Bahwa dalam dirinya Daud Ada potensi Untuk jadi besar That's what happened Itu sebabnya Daud Sampai berkata Siapakah aku Kadang kalau saya Ngelihat ya Saudara Saya baca perkataan Daud ini buat saya Ya Saudaraku That's what I feel Saya gak tahu Dengan Saudara Masing-masing dari Saudara Punya masa lalu Yang saya tahu Saya orang biasa Saudaraku That I know Saya selalu dibanding-bandingkan Dan saya bukan menjadi Anak yang paling Dibanggakan Saudaraku Yes Kami semua gak Bodoh-bodoh amat Saudara puji Tuhan Gitu kan Saudaraku Saya juga bukan anak Yang sampai gimana Bodoh Saudaraku Enggak Selalu 10 besar kok Saudaraku Tapi gak pernah Yang juara satu Ada Saudara saya Yang jauh lebih pintar Daripada saya I grew up Ya biasa-biasa aja Bu Febe ini kenal saya Dari saya kecil Ya biasa-biasa aja Saudara akan berpapasan Dengan saya Dan Saudara tidak akan Notice saya Ya biasa-biasa aja Itu sebabnya Saya mengerti Kenapa Daud Mengatakan ini Siapakah aku ini Kalau Saudara berkata Mungkin Doanya lebih sering Mungkin Lakuin lebih hebat Mungkin kerjanya Lebih keras Oh saya Yakinkan Saudara Ada orang-orang Yang berdoa Lebih keras dari saya Saudaraku Oh ada orang-orang Yang bekerja Jauh lebih keras Daripada saya Berapa banyak Dari Saudara Yang merasakan Hal yang sama Seperti saya Saudara tahu Saudara bukan Siapa-siapa Itu sebabnya Saudara berkata Kepada Tuhan Siapa aku Siapa Keluargaku Secara manusia Saya dibesarkan Dari keluarga Yang non-Kristen Saudara Orang tua saya Bahkan berasal Dari latar belakang Nenek moyang Yang maaf kata Saudaraku Nenek saya itu Disumpah Oleh kakek Buyut saya Yang mana ini Saudara Jadi nenek saya Punya papa Papahnya itu Sudah sumpah Anaknya ini Seumur hidup Jangan sampai Jadi orang Kristen Kok ya yang dipilih Kok ya jangan Jadi orang Kristen Bukan agama lain Jadi sejak dari kecil Udah disumpah Nenek saya ini Pokoknya gak pernah Boleh jadi orang Kristen That makes me Itu membuat saya Dan keluarga saya Sebenarnya punya chance Sangat kecil Untuk jadi orang Kristen Bapak Ibu Tapi dari sebegitu Banyaknya Kenapa Tuhan Pilih kami Dan keluarga kami Dia tarik Satu keluarga saya Diberikan Anugerah Keselamatan Kalau mau tepuk tangan Boleh Tau saudaraku Bu Febo Boleh gak sih Pelayanan yang ada Di depan ini Saya perlu Sampai ke ujung Belakang sana Boleh gak Tau Secara manusia Saya gak punya chance Bapak Ibu Momen dimana Saya diajak Orang tua saya Ke gereja Saya banting pintu Tapi boleh Saya katakan Pak Kalau Tuhan Sudah memilih Engkau Kau mau lari Kemana Saya itu dulu Kalau ibadah Ya saudara Belik paling belakang Saya gak mau Orang tahu Saya nangis Sampai beler Beler Kemana Mana Saudara Gak ada orang Yang kenal saya Pada saat itu Tapi Saudara Mau sembunyi Kemana Di belakang Gak ada yang Lihat Saudara Gak lihat Saya Saudara Berpikir Saya tidak Lihat Saudara Ketika Tuhan Sudah Memilih Engkau Dia tarik Engkau For For I know The plan I have For you Karena Aku tahu Rancanganku Yang ada Akan Engkau Ada Padamu Bukan Rancangan Kecelakaan Melainkan Rancangan Yang Mendatangkan Hari Depan Yang Penuh Harapan Doa Saya Favor Yang Sama Yang Berjumpa Dengan Daud Dan Enlarge Memperbesar Hidupnya Membuat Dia yang Nobody Dia yang Rakyat Kecil Dia yang Orang Yang Tertolak Jadi Sambadi Doa Saya Favor Yang Sama Menjumpai Engkau Satu Demi Satu Demi Satu Demi Satu Di Tempat Engkau Duduk Oh Sorak-soraknya Yang Paling Meriah Buat Yesus Tuhan Kita Jadi Atas Hidupmu Saudaraku Dan By the way Saudara Favor Bukan Hanya Memperbesar Hidupmu Saudaraku Favor Membuat Engkau Jadi Banyak Itu yang Setidaknya Saya tahu Tuhan Kerjakan Atas Bangsa Israel Buka Ayatnya Kita Lihat Keluaran Pasalnya Yang Pertama Ayat Yang Kelima Sampai Ayat Yang Kesembilan Kita Coba Belajar Bapak Ibu Kalau Baca Alkitab Itu Detail Itu Sebabnya Bukan Saya Engkau Saudara Itu Baca Alkitab Sehari Tiga Pasal Itu Engkak Bagus Lakukan Tapi Jangan Hanya Baca Sudah Tiga Pasal No 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 Baca Dan Saudara Benar Benar Pahami Ayat 5 Itu Ngomong Gini Seluruh Keturunan Yang Diperoleh Yaakub Berjumlah 70 Jiwa Berapa Saudara 70 Tetapi Yusuf Telah Ada Di Artinya Ini Starting Point Mereka Bapak Ibu Jadi Pada Saat Yaakub Masuk Saudara Yusuf Sudah Ada Di Sana Mereka Starting Point Cuman 70 Bici Oke Catat Ini Dulu Cuman 70 Orang Kalau Zaman Sekarang Kita Sebut Keluarga Besar Boleh Keluarga Besar 70 Lumayan Sudah Gede Tapi Dia Keluarga Biasa Keluarga Besar Biasa Coba Kita Lihat Ayat Yang Ke 6 Dan 7 Kemudian Matilah Yusuf Serta Semua Saudara Saudaranya Dan Semua Orang Yang Seangkatan Dengan Dia Yusuf Sudah Meninggal Orang Seangkatannya Meninggal Kita Assume Kalau Yusuf Sudah Meninggal Orang Seangkatannya Sudah Meninggal Ini Papanya Yusuf Sudah Meninggal Yang Lain Lain Juga Meninggal Sudara Oke Ayat 7 Orang Orang Israel Beranak Cucu Dan Tak Terbilang Jumlahnya Mereka Bertambah Banyak Dan Dengan Dasyat Berlipat Ganda Sehingga Negeri Itu Dipenuhi Mereka Wow Dari 70 Tadi Sudara Di Negeri Asing Boleh Saya Tanya Bapak Ibu Di Seberapa Banyak Di Bukan Asli Orang Solo Tadinya Oh Saya Lihat Banyak Loh Oke Ada Tangan Tangan Terangkat Oke Sudara Tahu Yang Saya Maksudkan Yusuf Ini Bukan Cuman Asli Di Sana Bukan Cuman Saya Tanya Saudara Asli Orang Solo Atau Bukan Boleh Saya Tanya Disini Ada Nggak Yang Dari Luar Indonesia Nah Loh Ada Nggak Sudara Saya Nggak Lihat Ada Tangan Terangkat Coba Nggak Kelihatan Kok Nggak Ada Sudara Nah Yusuf Ini Sudara Aku Dia Bukan Cuman Bukan Dari Kota Solo Dia Bukan Dari Indonesia Mereka Orang Asing Bagaimana Mungkin Orang Asing Dengan Semua Keterbatasan Koneksi Keterbatasan Channel Sudara Apa Channel Koneksi Ya Pintu Dengan Semua Keterbatasan Dan Kekurangan Mereka Mereka Bahkan Tadinya Berasal Dari Keturunan Budha Sudaraku Bagaimana Mungkin Tuhan Membuat Mereka Bukan Hanya Besar Tapi Banyak Terus Kita Lihat Belum Selesai Ayatnya Nggak Sampai Disitu Ayat Ini Ngomong Kayak Gini Sudara 8 Dan 9 Kemudian Bangkitlah Seorang Raja Baru Berarti Firaun Lama Meninggal Bangkit Raja Baru Memerintah Tanah Mesir Yang Tidak Mengenal Yusuf Ini Berarti Sudah Jauh Berjalan Ya Sudaraku Tidak Kenal Yusuf Ayat 9 Berkatalah Raja Itu Kepada Rakyatnya Bangsa Israel Itu Sangat Banyak Lebih Besar Jumlahnya Daripada Kita Nah Adakah Diantara Sudara Membaca Ayat Ini Dan Notice Something Strange Sudara Menyadari Ada Sesuatu Yang Aneh Dari Ayat Ini Apa Bapak Ibu Coba Ayat 5 Tadi Ngomong Mereka Memulai Dengan Berapa Bici Cuman 70 Nah Coba Ya Kita Berhitung Ya Bapak Ibu Pada Saat Bangsa Israel Ini Masuk Mesir Dia 70 Pada Saat Itu Mesir Udah Bangsa Yang Besar Halo Mesir Sudah Adidaya Pak Pada Saat Itu Dia Sudah Jadi Bangsa Yang Besar Kok Bisa Waktu Berjalan Bangsa Israel Outnumber Them Mengalah Mengalahkan Jumlah Bangsa Mesir Boleh Tangannya Dua-Dua Dikinikan Bapak Ibu Jangan Tepuk Tangan Dulu Sudaraku Boleh Tepuk Tangannya Jangan Latah Bapak Ibu Saya Seneng Sudara Suka Tepuk Tangan Saya Suka Cita Sudara Tapi Boleh Tangannya Sudara Ginikan Sudara Boleh Ya Melalui Tangan Sudara Ini Apa Yang Saat Ini Ada Di Tanganmu Dipat Gandakan Dibuat Jadi Banyak Melebihi Kompetitormu Oh Saya berdoa Ada orang-orang Yang tangkap Ini Sudara Ada orang-orang Yang bisa tangkap Ini Sudara Yang hari ini Berkata Kepada saya Pastor Tidak Mungkin Saya Orang Yang Tadinya Saya Tidak Ada Modal Saya Tidak Punya Channel Saya Tidak Punya Koneksi Saya Tidak Punya Ini Saya Tidak Punya Itu Bangsa Israel Orang Buangan Dia Datang Ke Mesir Hanya 70 Orang Saya Tidak Tau Berapa Yang Ada Di Tangan Muh Hari Ini I Don't Care Yang Saya Tau Ketika Ada Favor Tuhan Atas Kehidupan Bangsa Ini Tuhan Membuat Apa Yang Di Tangan Mereka Jadi Banyak Dilipat Gandakan Dibuat Banyak Boleh Saya Berbicara Atas ISS Saya Tidak Tau Seberapa Banyak Sudara Yang Hadir Di Tempat Ini Dibuat Jadi Banyak Boleh Saya Berbicara Buat Setiap Pelayan Tuhan Di ISS Boleh Lampaikan Tangan Sudara Para Pelayan Tuhan Oh Sudara Sudara Yang Paling Meriah Sudara Yang Pelayan Tuhan Di ISS Boleh Tepuk Tangannya Yang Paling Meriah Lihat Kiri Kanan Sudara Dibuat Jadi Banyak Dibuat Jadi Banyak Katakan Lihat Kiri Kanan Sudara Yang Belum Pelayanan Makanya Kamu Ikut Melayani Yang Mengerti Katakan Amen Sekali Lagi Amen Yang Boleh Lebih Dasyat Lagi Favor Yang Tuhan Kerjakan Dalam Kehidupan Seseorang Bukan Hanya Memperbesar Orang Itu Pak Favor Itu Akan Membuat Engkau Berlipat Ganda Sehingga Engkau Menjadi Banyak Jumlamu Dan Kabar Baiknya Sudara Bahkan Ketika Dilipat Gandakan Ada Yang Berusaha Menghalangi Kita Sudah Cukup Belajar Dalam Kehidupan Selalu Ada Masalah Jangan Lari Kita Sudah Belajar Hidup Ini Selama Kita Masih Ada Di Dunia Ada Yang Namanya Apa Masalah Ini Sungguh Denger Firmanya Ada Yang Namanya Apa Lagi Apa Kesukaran Ini Dengerin Sungguhan Keluarga Luar Biasa Ada Yang Namanya Apa Lagi Apa Kesukaran Besar Tapi Tidak Apa Bahkan Sekalipun Ada Yang Namanya Orang Menghambat Ya Sudara Apakah Fever Berhenti Dalam Hidupmu Tidak Oh Sekali Bekerja Bekerja Atas Kehidupan Seseorang Dia Justru Akan Mengerjakan Sesuatu Yang Lebih Dasyat Lihat Keluaran Satu Ayat Yang Kedua Belas Kita Baca Memangnya Bangsa Israel Tidak Dihambat Dihambat Mesir Takut Ini Bangsa Sudah Segede Ini Bisa Bisa Lama Lama Tanah Kita Diambil Bisa Bisa Lama Lama Kitanya Yang Jadi Budaknya Mereka Lalu Mulai Sudah Bangsa Mesir Melakukan Apa Yuk Kita Lihat Keluaran Ngomong Apa Tetapi Makin Ditindas Artinya Apa Bangsa Israel Diapain Mereka Ditindas Mereka Dianiaya Bapak Ibu Hidup Mereka Dipersulit Tapi Apakah Sampai Disitu Ceritanya Makin Ditindas Makin Bertambah Banyak Dan Berkembang Mereka Sehingga Orang Merasa Takut Kepada Orang Israel Itu Gak Apa Ada Masalah Masalah Sum In the Favor Of God In You Masalah Itu Semakin Memperbesar Fakta Bawa Dalam Hidup Ada Favor Tuhan Terus Kenapa Dengan Masalah Sudaraku It's Okay Bahkan Ketika Itu Diizinkan Tuhan Terjadi Sudaraku Yang Tujuannya Menghimpit Engkau Semakin Dihimpit Semakin Melejit Saya Berdoa Itu Jadi Atas Hidup Sudara Semakin Ada Dihimpit Oh It's Okay It's Okay Gak Ada Disini Yang Pahit Ketika Amin Gak Ada Disini Yang Mundur Gak Ada Disini Yang Kecewa Sama Tuhannya Oh Gak Ada Disini Yang Bahkan Meragukan Rencana Tuhan Atas Gereja Ini Atas Kehidupan Sudara Atas Bangsa Ini Karena Semakin Diizinkan Dihimpit Tambah Melejit Kok Karena Ada Favor Yang Terus Bekerja Atas Kehidupan Sudara Dia Bukan Hanya Membuat Engkau Besar Tapi Banyak Pastor Sebagian dari Sudara akan Bertanya kepada Saya Kalau yang Dalam hidup Saya ini Yang tambah Banyak Kok bukan Ininya Ya Pastor Kok tambah Banyak Utangnya Ya Pastor Ada Disini Gak Usah Angkat Tangan Sudara Ku Gak Usah Bilang Amin Pastor Yang Makin Bertambah Banyak Dalam Kehidupan Saya Kok Masalahnya Jujur Mungkin Itu Yang Sudara Katakan Yang Makin Bertambah Banyak Dalam Kehidupan Saya Kok Malah Ketakutannya Setiap Kali Saya Ke Gereja Saya Dapat Kekuatan Tapi Saya Pulang Ketakutan Itu Merajalillah Pastor Yang Saya Lihat Di Depan Mata Justru Semakin Banyak Kegagalannya Saya Saya Ajak Orang Kristen Jangan Diam Berbicara Atas Masalah Sudara Jangan Jadi Orang Kristen Yang Pasif Sudara Terus Dijajah Sudara Terus Dikempur Sudara Terus Didesak Kenapa Diam Aja Gunakan Kuasa Perkataan Bukan Untuk Menceritakan Keadaan Keadaan Orang Juga Sudah Tahu Tidak Butuh Orang Pandai Untuk Menceritakan Keadaannya Yang Mengerti Katakan Amin Mungkin Saya Agak Jahat Tapi Saya Tantang Sudara Dibutuhkan Orang Yang Mengenal Tuhannya Untuk Bisa Berbicara Menciptakan Masa Depannya Nah disini Baru Tepuk tangan Sudara Tepuk tangannya Boleh Yang paling Mereka Buat Yesus Tuhan Dibutuhkan Orang Yang Mengenal Tuhannya Sebab Orang Yang Mengenal Tuhannya Akan Tetap Kuat Dan Bertindak Sudara Tidak Akan Diam Aja Hidup Hidupmu Digempur Hidupmu Mau Dihancurkan Kau Jangan Diam Sudara Mulai Perkatakan Gunakan Kuasamu Mulai Sejak Dari Hari Ini Stop Alih Alih Ketakutan Oh Sukacitamu Dilipat Gandakan Alih Alih Ketakutan Damai Sejahtera Yang Melampaui Akal Pikiran Dilipat Gandakan Sejak Dari Lawan Dengan Perkataan Ketika Ketakutan Itu Mulai Muncul Bayangan Kegagalan Itu Mulai Menggerogoti Sudara Pakai Kuasa Perkataan Dan Ciptakan Hidupmu Ciptakan Masa Depan Mulai Katakan Oh Yes Warga Ku 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 Sukses Warga Yang Harmonis Istriku Istri Yang Diurapi Tuhan Istri Yang Mendidik Anak-anak Dengan Takut Akan Tuhan Suamiku Orang Yang Diurapi Sehingga Apa Yang Dikerjakan Tangannya Dibuat Berhasil Mulai Berkatakan dong Bapak Ibu Pelayananku Pelayanan Yang Diurapi Orang-orangnya Bertambah Banyak Katakan Kelompok Selku Kelompok Sel yang Berhasil Jangan Pastor Tiga Gonta Ganti Minggu Depan Yang Ini Absen Yang Ono Dateng Minggunya Lagi Dua Absen Satu Doang Saya Berdua Semua Orang Bisa Menceritakan Keadaannya Bapak Ibu Come on Dibutuhkan Iman Dan Pengenalan Akan Tuhan Untuk Berbicara Tentang Rencana Tuhan Perkara Yang Di depan mata Belum Kelihatan So What Tunggu Tanggal Mainnya Kan Chapter Dalam Kita Belum Selesai Dramanya Kan Belum Selesai Filmnya Belum Berakhir Selama Dia Sutradaranya Janjinya Di Yeremia Dia ngomong For I know The plan I have For You Bukan Rencana Kecelakaan Rencana Yang Mendatangkan Kebaikan Jadi Kalau Saat Ini Yang Kau Lihat Sebaliknya Kembali Ke Naskah Bukan Laptop Sudaraku Naskahnya Dibaca Lagi Senggol Kiri Kanan Pasar Naskahnya Dimana Alkitab Nya Pak Dibaca Lagi Di Naskahnya Sudah Dikatakan Tuhan Yang Baik Punya Rencana Yang Baik Jadi Kalau Saat Ini Belum Baik Tunggu Tanggal Mainnya Jangan Kecewa Terus Perkatakan Terus Naikkan Ucapan Syukur Jangan Dipenuhi Dengan Kekhawatiran Oh Tapi Di Dalam Segala Hal Naikkan Doamu Dengan Ucapan Syukur Eh Bukan Bebek Ibu 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 Tidak Mendatangkan Apapun Bapak Ibu Janjinya Sudah Berkata Hari ini Ya Sudaraku Tantangan Masalah Bahkan Sempat Jatuh Sekalipun Pester Lah Kalau Sudah Jatuh Terus Ya Gimana Nah Ini Nyenenginnya Firman Hari ini Nyenengin Banget Sudah Dihalang Semakin Merambat Jatuh Sudah 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 Sempat Banget Lagi Bahkan Sampai Di Titik Yang Sudah Jatuh Coba Saya Bukakan Lagi Ayatnya Firman Menyenangkan Kok Sayangnya Tidak Dibaca Sudaraku Ayat 8-11 Kita Ciptakan Generasi Cinta Firman Tuhan Sepakat Para pelayan Tuhan ISS Boleh Enggak Kalau kumpul Tanya Baca Alkitab Biarin Dimulai Dari Koordinatornya Loh Iya SGD Dulu Loh Kalau SGD Tanya Bapak Baca Enggak Enggak Loh Terus Gimana Sepakat Halo Sepakat Loh Boleh Kumpul Bapak Ibu Kenapa Karena Kalau Enggak Di tengah Masalah Kau Enggak Bisa Kuat Sekali Lagi Saya Ingatkan Jangan Jangan Orang Kristen Karbitan Bukan Hanya Naik Tapi Terus Naik Dan Tidak Turun Itu Hanya Dimungkinkan Kalau Enggak Karbitan Karbitan Itu Cepat Naik Tapi Tunggu Tanggal Mainnya Turun Lagi Nanti Kokoh Hidupmu Di Dalam Firman Yahus Kial Ini Ngomong Apa Kita Lihat Ayat Yang Kedelapan Sampai Ayat Sebelas Maka Kamu Gunung Gunung Israel Tinggi Besar Siapa Gunung Israel Kita Baca Dulu Gunung Israel Akan Bertunas Kembali Kalau Bertunas Kembali Berarti Saat Ini Keadaannya Apa Nah Gersang Makanya Baca Alkitab Itu Jangan Cuma Dilewatin Sudara Harus Diperkatakan Lagi Terus Dicoba Disimulasikan Bapak Ibu Bertunas Lagi Berarti Sekarang Kondisinya Gimana Gak Ada Tunas Berarti Kondisinya Gimana Gersang Lanjut Dan Akan Memberi Buah Untuk Umat Israel Berarti Sekarang Kondisinya Gimana Gak Ada Buahnya Sekarang Dia Mandul Gak Bisa Berbuah Sebab Mereka Akan Segera Kembali Nih Sudara Mereka Akan Apa Segera Kembali Berarti Tadinya Sudah Hilang Sudah Pergi Sudara Gunung Itu Berbicara Apa Disini Ada Orang Orang Sudara Dalam Kehidupannya Tadinya Sudara Ada Di Atas Oh Tadinya Semua Orang Pengennya Dekat Kenal Sama Sudara Nggak Kenal Aja Bilang Oh Dulu Zaman Kecil Ya Itu Anu Ini Tetangganya Tetangga Tetanggaku Loh Loh Saking Ininya Sudaraku Sudara Dianggap Yang Begitu Besar Sampai Orang Semua Orang Pengen Mengasosiasikan Dirinya Dengan Sudara Tadinya Itu Bintangnya Bersinar Terang Sebegitu Rupa Sudaraku Semua Orang Berkrumon Datang Mencari Sudara Tapi Sekarang Kayak Ditinggalkan Begitu Saja Oh Tadinya Kayak Begitu Rupa Berhasil Tapi Karena Ada masalah Sudaraku Salah Ngambil Langkah Sehingga Akhirnya Yang Terjadi Yang Tadinya Dipuji Puji Sekarang Dipersalahkan Sekarang Diolok Sekarang Ditinggalkan Kalau Toh Itu Keadaan Sudara Boleh Enggak Hari Ini Saya Perkatakan Firman Boleh Sudara Hari Ini Saya Perkatakan Atas Hidup Muhaikamu Gunung Gunung Israel Engkau Akan Bertunas Lagi Usahamu Akan Bertunas Lagi Bukan Hanya Bertunas Engkau Akan Memberi Buah Untuk Umat Ku Israel Sebab Mereka Akan Segera Kembali Dengar Ini Hatiku Kata Tuhan Akan Baik Kembali Aku Akan Berpaling Kepadamu Kamu Akan Dikerjakan Dan Ditaburi Akan Ada Orang Yang Invest Dalam Hidup Apa Tadinya sudah tandus. Tapi tiba-tiba banyak orang tinggal di sana. Artinya apa yang kau kerjakan? Memberi makan bagi banyak orang, saudaraku. Kalau engkau tidak diberkati mana bisa yang kau kerjakan memberi makan banyak orang? Lihat ini. Segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi. Reruntuhan akan dibangun kembali. Sebelah saudara. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu. Mereka bertambah banyak beranak cucu. Aku akan membuat kamu didiami kembali. Dengar ini, saudara. Seperti keadaan semula. Yang pertama kalau Tuhan memulihkan. Dibalikkan dulu seperti semula. Ada langkahnya, saudara. Pastor, katanya akan langsung diberkati. Langsung diangkat. Nanti dulu. Sabar. Semua itu ada fase-fasenya, Bapak Ibu. Dibalikkan dulu seperti semula. Tapi lihat ini. Dan akan berbuat baik kepadamu. Lebih dari pada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu yang Tuhan sedang kerjakan atas gereja kita kok, Bapak Ibu? Oh yes. Beberapa gereja-gereja kita ya di tengah keadaan yang kemarin pandemi ya, saudara. Saudara ku, saat ini masih sangat banyak gereja. Saya berjumpa dengan beberapa gembala sidang, saudara. Di momen-momen kemarin. Sesama gembala sidang kita sempat tanya. Kita saling, apa namanya, studi banding ya, saudara ku. Saling belajar satu dengan yang lain. Kita tanya sekarang bagaimana keadaan di jemaat. Rata-rata, saudara ku, saat ini mereka ada di sekitar 50 persen lah, saudara ku. Kota Solo aja sudah balik ke 80 persen loh. Ini data loh, saudara ku. Jakarta itu malah 130 persen. Surabaya sama, saudara. Malah lebih banyak Surabaya itu. Mungkin ada kali 140 persen Surabaya itu. Beberapa kota-kota kita saat ini rata-rata sudah di atas 70 persen. Ada yang sampai di 150 persen. Boleh kita berikan tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Enggak apa-apa, diproses. Siapa sih orangnya yang enggak diproses? Tapi ketika engkau diproses, saudara ku. Dan dibuktikan, engkau tahan uji. Kan yang penting itu nyata, saudara. Diproses mah semua orang diproses. Dibuktikan tahan uji. Ditemukan setia. Oh yes. Oh yes. Tanahmu, gunung-gunungmu akan bertunas kembali. Satu demi satu akan berbuah kembali. Setiap departemen saya berkatakan atas kota ini. Berbuah kembali. Bertunas kembali. Dibuat besar. Segera kembali. Saya berkatakan atas kota ini. Jadi, saudara ku, ini juga yang saya berdoa Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Satu demi satu yang tadinya belum pulih, dipulihkan kembali. Akan ada pemulihan atas usahamu. Akan ada pemulihan atas keluargamu. Akan ada pemulihan satu demi satu bagian dalam kehidupanmu ya. Itu sebabnya ya, saudara. Jangan berkecil hati. Yuk, come on. Jangan berkecil hati, pastor. Yang saya lihat saat ini seperti ini, pastor. Yang saya lihat bukan penambahan apalagi multiplikasi. Come on. Belajar ya berbicara atas hidupmu. Oh, perkatakan rencana Tuhan atas hidupmu. Terus berjalan dengan setia. Karena baik, saudara ku. Ujian itu membuat kita tahan uji. Oh yes. Orang yang tahan uji, ditemukan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaanku, kata firman Tuhan. Itu sebabnya jangan di dalam masa-masa engkau diuji. Jangan mundur. Jangan menyerah apalagi. Maju terus. Berjuang terus. Kerahkan effort bahkan lebih lagi, saudara. Terus berbenah. Tambahkan skill-skill yang baru, saudara. Pertanyaannya, pastor. Kalau favor Tuhan mengerjakan semua itu di dalam kehidupan saya, pastor. Apa rahasianya? Kok bisa? Daud itu dibawa sampai sedemikian rupa. Kok bisa? Apa rahasianya? Boleh? Rahasianya cuma satu kok, saudara. Saya bagikan buat saudara. Daud. Punya kerinduan untuk melakukan hal yang menyentuh dan menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi yang itu jangan dihilangin ya, Bapak Ibu ya. Jangan cari Tuhan hanya karena mau berkatnya ya. Boleh ya. Minta berkat Tuhan gak salah kok. Kita sudah beberapa waktu ini belajar ya. Ikut Tuhan harus seimbang kan, Bapak Ibu. Pengajarannya harus seimbang ya. Kita harus ngerti. Boleh gak, pastor. Kalau saya berdoa minta berkat Tuhan. Boleh. Boleh. Sangat boleh sekali. Kenapa? Karena kita diberkatikan untuk jadi berkat. Apa salahnya dengan itu? Tapi jangan ya datang ke Tuhan hanya cari berkatnya saja kan. Gak ada yang keluarga lah seperti itu. Amen. Amen ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya cari yang menyenangkan dan membuat Tuhan senang sudah. Daud itu ya saudara, pada saat dia nobody. Alkitab mencatat. Tujuh kali dalam sehari dia memuji-muji Allahnya. Itu Daud. Dia belum siapa-siapa gak ada orang yang kenal. Tapi hatinya dia itu sudah menyenangkan Tuhan. Kalau zaman sekarang itu yang jadi masalah dibalik itu loh Bapak Ibu. Daud tujuh kali dalam sehari. Nah sekarang tujuh hari sekali saudaraku. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan ya. Jangan muji-muji nyembahnya cuma di gereja tujuh hari sekali doang Bapak Ibu. Daud itu ya hebatnya ya saudara. Dia belum siapa-siapa tujuh hari dalam tujuh kali dalam sehari. Dia memuji-muji Tuhan. Tuhan tersentuh. Ini ya ampun ada anak satu ini kok nyenengin gitu kan saudaraku. Diangkatlah Tuhan. Diangkatlah Daud sama Tuhan. Dijadikan raja. Nah yang jadi masalah tujuh hari sekali saudaraku. Habis diangkat sama Tuhan. Sibuk pester. Daud enggak. Habis diangkat jadi raja Pak. Tambah gila. Yang tadinya tujuh kali dalam sehari. Sekarang dia bikin pondok Daud. Yang tadinya cuma satu orang. Daud doang. Dia tularkan habitnya. Dia tularkan kesukaannya itu. Sehingga seluruh rakyat dibawa memuji-muji Tuhan. Sekarang bukan tujuh kali dalam sehari. Dua puluh empat jam. Tujuh hari dalam seminggu. Gila enggak Daud Pak. Enggak heran ya saudara Tuhan jatuh cinta ya. Doakan ya Bapak Ibu. Dalam kehidupan leader-leader di gereja ini. Biar kita ini jadi orang ya saudaraku. Yang terus hidup itu nyukain hatinya Tuhan. Doakan gembala sidang saudara. Doakan wakil gembala sidang saudara. Doakan para SGG. Seluruh leader di tempat ini. KKS saudara. Para pelayan Tuhan di tempat ini. Hatinya nyenengin Tuhan. Karena pada akhirnya waktu akan berbicara kok Bapak Ibu. Daud itu yang membuat dia berkesan buat Tuhan ya saudara. Bukan hanya pondok Daud bu saudara. Tuhan enggak minta bu. Daud itu ngomong sama Tuhan. Kasih aku kesempatan. Membangunkan untuk engkau Tuhan sebuah rumah. Dimana disitu namamu ditinggikan. Daud kepengen bikinin Tuhan rumah saudara. Engkau disuruh loh saudara. Boleh enggak yang begini ditemukan atas jemaat di tempat ini. Hati yang terus mencari apa sih. Yuk cari lagi apa yang bakalan nyenengin Tuhan. Sudah dilakuin cari lagi. Cari lagi. Bagaimana cara pelayananku nyenengin hatinya Tuhan. Para worship leader singer. Halo. Cari lagi. Apa yang bisa aku lakukan untuk bisa nyenengin hatinya Tuhan. Para pelayan Tuhan ibadah. Cari lagi. Jemaat Tuhan. Yuk. Semua dari keluarga Allah. Kita jadi orang-orang yang setelah satu. Yang berikutnya kita cari. Apa yang bisa kita lakukan untuk nyenengin Bapak kita di surga. Setiap saat nyarinya itu saudara. Daud tuh enggak pernah ngejar berkat pak. Dia ngejarnya nyenengin Bapaknya. Tapi saudara lihat ketika Daud punya kerinduan ya saudaraku untuk membangun baik Allah itu. Tuhan tuh hatinya udah sentuh loh saudara. Yuk 2 samal 7 ayat 8. Panjang saya baca. Kita baca gantian aja ya karena panjang saudara. Tapi disini banyak berkatnya ayat 8 sampai 17. Lihat yuk. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Ini Tuhan tuh so touch. Dia tuh tersentuh ngeliat apa sih saudara kok ya ampun ini ada anak. Belum sapa-sapa aja 7 kali dalam sehari nyembah Tuhan. Udah diangkat jadi raja si buknya minta ampun eh dibangun pondok Daud. Sudah diberkati begitu rupa eh malah pengen bangun kerajaan buat Tuhan. Pengen bangun istana, pengen bangun rumah besar buat Tuhan. Tuhan tuh sampai geleng-geleng. Kepada yang seperti ini apa yang akan aku lakukan. Lihat ini yang Tuhan katakan saudaraku. Dia ngomong sama Daud melalui hambanya Natan. Akulah yang mengambil engkau dari Padang. Tuhan tuh mau ngomong. Di saat belum ada orang yang notice kamu Daud. Aku yang ngambil engkau dari tempat yang tandus. Ketika engkau menggiring kambing domba. Daud cuma punya 2-3 ekor. Dia main kecapai jreng. Jreng. Oh saya kalau membaca ini kok lahir mata terus ya saudaraku. Saya tuh sadar saudara dalam hidup ini tuh. Bahkan saya hari ini berdiri di depan saudara. Saya berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan. Kalau enggak mungkin saya enggak berdiri di depan saudara hari ini. Hutangnya banyak saudaraku. Hutang sama Tuhan yang enggak pernah bisa dibalas. Tuhan tuh ngomong. Untuk menjadi raja atas umatku Israel. Daud tuh sadar saudara yang mengangkat dia jadi raja. Itu bukan kehebatan dan kekuatannya. Tapi Tuhan. Boleh enggak tahu disini ditemuin orang-orang yang menyadari. Kalau dibuat hebat sama Tuhan. Diberkati Tuhan tuh bukan karena kekuatannya. Tapi itu Tuhan. Lihat 9 saudara. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Melalui tempat yang tandus. Melalui tempat berapi. Melalui banjir besar engkau disertai Tuhan. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Boleh imani setiap ayat ini terjadi atas hidupmu saudaraku. Aku membuat besar namamu. Seperti nama-nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya. Amin ini saudara. Kan ada orang-orang di tempat ini ya. Tuhan tanam saudara. Tuhan berikan engkau tempat permanen. Tanahmu, rumahmu, usahamu, pekerjaanmu, berkatmu. Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak lagi dikejutkan. Dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain. Seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Bukan hanya engkau yang diberkati Bapak Ibu. Tapi keturunanmu. Anakmu, cucukmu, cicit generasi di bawahmu. Apabila umurmu sudah genap. Dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Apa artinya saudaraku engkau tidak akan meninggalkan dunia ini terlalu cepat. Umurmu akan genap. Ada orang-orang yang sudah pergi sebelum waktunya saudara. Tapi no. Atas hidupmu, umurmu akan genap. Pada saat engkau meninggalkan dan beristirahat dengan leluhurmu saudara. Tuhan akan angkat anakmu. Meneruskan pekerjaanmu. Lihat saudaraku. Ini yang Tuhan katakan. Aku akan membangkitkan keturunanmu. Dan kemudian anak kandungmu. Aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Ini Tuhan berbicara tentang Salomo saudara. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya. Ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan. Aku akan menghukum dia. Dengan rotan yang dipakai orang. Dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Di disiplin iya saudara. Kalau kita bikin salah Tuhan disiplin. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Di disiplin iya. Ditegur iya. Dihajar iya. Tapi favornya tidak hilang. Hebat tau saudaraku. Seperti yang kuhilangkan daripada Sal. Yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh. Untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh. Untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini. Tepat seperti penglihatan ini. Natan berbicara kepada Daud. Jadi kuncinya apa? Pemain musik boleh maju ke depan. Senangkan hati Tuhan saudara. Yang pertama. Berikan hatimu buat Tuhan. Boleh? Hatimu buat Tuhan. Salah satu yang saya sukai dari gereja ini ya saudaraku. Sejak awal saya datang sampai titik hari ini. Di gereja ini diajarkan untuk. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang dikasih itu segalanya buat Tuhan. Yang kedua saudaraku. Pakai waktumu. Pakai tenagamu. Pakai hartamu. Pakai skillmu. Pakai talentamu. Pekerjaanmu. Kelebihanmu. Boleh? Dipakai untuk Tuhan. Pastor punya keinginan gak? Gereja ini besar pasti. Saya rasa adalah hal yang wajar ya saudara. Kalau gereja itu bertumbuh dia akan jadi besar. Sepakat ya. Tapi tahukah saudara apa yang lebih saya inginkan saudara? Saya lebih kepingin saudara itu menyenangkan hatinya Tuhan. Pelayanan yang kita angkat disini menyukakan hatinya Tuhan. Apa yang dikerjakan di tempat ini menyukakan hatinya Tuhan. Sebabnya ya saudaraku. Saya gak tahu ya di kota Solo. Tapi saya rasa I think sama. Dan it's okay ya kalau saya sebut mengenai hal ini. Karena juga anyway sudah viral di mana-mana ya Bapak Ibu. Buat saya itu kayak saya kadang bingung ya. Zaman sekarang ini kok masih bingungin persepuluhan saudara. Ada yang masih bingungin persepuluhan Bapak Ibu? Saya ngomong aja deh dari mulut saya saudaraku. Case closed. Minggu lalu firman sudah berkata. Kalau gak rela. Jangan. Case closed Bapak Ibu? Kenapa? Karena yang menyenangkan hatinya Tuhan itu adalah ketika itu dilakukan dari hati yang rela. Kok jangankan 10% tau saudara? Saya ngasih hidup saya 100% aja masih hutang terus sama Tuhan tuh. Sepakat Bapak Ibu? Cuman karena kadang sekarang kan era teknologi ya. Jadi sempat sekali beredar. Kadang diberitakan bahwa orang Israel juga gak kasih persepuluhan. Beredar sampai ke sini juga gak? Sampai. Kalau saya bahas ini gak apa-apa saudara gak marah dengan saya. Gak marah ya. Bagaimana? Kan ditanya saudara. Jangan kan zaman sekarang dari zaman dulu loh Bapak Ibu orang Israel itu banyak yang gak ngasih persepuluhan. Lah makanya dimarahi Tuhan. Loh kan ada ayatnya. Loh kok sampai sekarang dibawa dari dulu. Jangan bilang sekarang dari dulu maleaki itu sampai ngomong. Kamu bilang kamu berani-beraninya sama aku. Kamu mencuri kata Tuhan. Ada kok ayatnya boleh dibuka. Boleh dibuka. Halo. Loh kok baru dibawa sekarang. Coba senggol kiri kanan. Udah basi. Dari zaman dulu juga bangsa Israel suka begitu. Suka nakal. Sampai Tuhan ngomong. Kamu berkata kepadaku. Dari mana kamu mencuri. Tuhan bicara. Persembahan persepuluhan. Dan persembahan. Apa itu? Korban bakaran atau apa kayak gitu saudaraku. Ada ayatnya kok itu. Tapi sama seperti di Indonesia aja. Gak usah ngaku ya Bapak Ibu. Nanti kalau saudara ngaku saya sedih. Jangankan orang Israel. Orang Indonesia aja banyak gak yang gak persepuluhan. Lah ya sudah. Lah kok dipermasalahkan heboh. Bapak Ibu bingung saya sampaikan. Justru karena itulah Tuhan ngomong. Kembalilah. Jangan lah kok yang seperti itu malah dijadikan contoh. Lah kan terbalik toh saudara. Gembala sidang kita itu loh saudaraku. Setahun itu sebelum pandemi maupun setelah pandemi ini. Ini tahun ini juga nanti akan ke Holy Land. Setahun itu bisa dua sampai tiga kali. Ini ada saksinya Bu Febe. Sejak dari dulu sudah begitu. Bu Febe juga kenal. Guide yang bersama dengan kita. Dia seorang Yahudi taat saudara. Pastro Bajat itu tanya. Apakah kamu kasih persepuluhan? Oh yes. Me and my family. Saya dan keluarga saya. Tapi dikatakan sekarang orang Israel tidak memberikan persepuluhan. Betul tidak memberikan kebaid Allah. Lah kenapa? Baid Allahnya hancur Bapak Ibu. Bagaimana? Uji Tuhan loh ini masih ada baid Allahnya saudaraku. Mereka itu tidak punya baid Allah loh. Hancur baid Allahnya. Akhirnya sekarang mereka memberikannya kepada sinagog. Nah karena sudah tidak ada baid Allahnya. Saudara yang sudah pernah ke Israel tahu yang saya maksudkan. Di atasnya sudah berdiri yang lain toh sekarang. Jadi kalau melihat sesuatu boleh tidak Bapak Ibu? Harus sehat yuk. Seimbang ya. Dari gereja kita juga mengajarkan yang seimbang ya. Gereja kita tidak hanya terus mengajarkan mengenai. No, 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 no. Gereja kita mengajarkan yang namanya perjanjian. Hidup menyukakan hati Tuhan. Tapi apakah menyukakan hati Tuhan itu termasuk menabur Bapak Ibu? Termasuk. Kalau saya sebut melayani saudara tidak marah. Kalau saya sebut menabur kenapa marah? Senggol kiri kanan. Jangan gitu Pak. Nah kenapa kalau sudah... Loh itu bagian. Jangan dihilangkan. Tapi satu bagian itu bukan berarti seluruhnya. Saya mengajarkan juga doa tidak bisa digantikan kerja keras. Nabur juga tidak bisa digantikan dengan kerja keras. Ada orang yang berkata doa, doa, doa sampai jengken Pastor. Saya sudah persepuluhan. Saya sudah ini. Saya tanya. Bu, sekarang kerjanya apa? Oh pemeliharaan Tuhan Pastor. Yang tidak bisa. Halo? Kerja keras harus kerja keras. Kerja rajin harus kerja rajin. Kerja yang pintar harus kerja pintar. Tapi doa ya doa. Jangan cuma kerja keras, kerja rajin, kerja pintar. Doanya tidak. Baca firmanya tidak. Puasanya tidak. Yang satu dilakukan. Yang lain jangan ditinggalkan. Lebih jelas Bapak Ibu? Lebih jelas? Kalau tidak mau persepuluhan itu urusan saudara dengan Tuhan kok. Di gereja kita tidak pernah maksa. But ask for me and my family saudara. Saya itu menemukan dengan hidup saya. Tidak kok jangankan 10% tau saudara. Saya kemarin tidak mengajarkan loh ya saudara. Cuma ngomong saja tentang 20% saja sudah ribut. Ini nanti dipotong lagi. Ya tidak apa-apa. Kalau senang ya paling membuat ceria dunia per netizenan kan ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Tampaknya jadi gereja yang sehat ya. Kayak gitu kita sudah jelas ya. Paham ya. After all ya. Hidup kita ini ya saudara. Dalam hidup ini ya. Apa tuh yang kita cari dan kita kejar. God has been so good. Itu sebabnya dari tahun ke tahun loh saudara. Kalau di gereja kita tuh selalu yang kita katakan apa? Bukan. Karena. Kunci apa ya itu? Waduh Bu Esther. Terima kasih. Cari aja kuncinya dulu saudara. Setahun tuh ya kita tuh selalu loh saudara. Setiap HUT lagu itu dinyanyikan. Kenapa? Kembala sidang saudara. Seluruh leader yang mendirikan. Dari awal berjuang. Sampai detik hari ini. Kita sadar. Semua itu bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Boleh sama-sama nyanyikan. Bila engkau kabar itu karenanya. Bila engkau punya semua dari padanya. Boleh bangkit berdiri yuk. Sama-sama worship leader singer. Semua karena anugerahmu kau berikan kepada kami. Semua karena anugerahmu kau berikan kepada kami. Bila kami ini Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan. Jika hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami sadar. Tidak satu pun semua ini adalah kekuatan kami. Tidak satu pun semuanya ini berasal dari kepandaian. Kegagahan, kegagahan, kehebatan kami. Favor yang enlarge hidup kami. Favor yang mempebesar kami. Favor yang menjadikan kami banyak. Favor yang mengokohkan kami. Favor yang bahkan menopang kami di saat kami jatuh. Favor yang menarik kami kembali Tuhan. Itu sebabnya Tuhan. Kami berkata kepadamu semua. Semua karena anugerahmu kau berikan kepada kami. Biar ini menjadi kesadaran buat setiap dari kita, saudaraku. Biar ini menjadi kesadaran buat setiap dari kita, saudaraku. Biar ini menjadi kesadaran buat setiap dari kita, saudaraku. Biar ini menjadi kesadaran buat setiap dari kita, saudaraku. Biar ini menjadi kesadaran buat setiap dari kita, saudaraku. Biar ini menjadi kesadaran buat setiap dari kita, saudaraku. Biar ini menjadi kesadaran buat setiap dari kita, saudaraku. Biar ini menjadi kesadaran buat setiap dari kita, saudaraku. Biar ini menjadi kesadaran buat setiap dari kita, saudaraku.